Hai guys, welcome back to my channel Hari ini aku mau nonton video Mengenai Dr. Zakir Naik Jadi sebelumnya aku tuh suka Nonton video-videonya Dr. Zakir Naik karena Dia tuh pintar banget Terus Selalu Punya jawaban dari setiap pertanyaan Orang-orang yang nanya Ke dia, baik itu Dari agama manapun ya guys Dari agama Hindu, Kristen Atau agama Islam sendiri Beliau itu benar-benar Punya pengetahuan yang sangat-sangat Luas dan ilmu Yang menurut aku, wah Ilmunya sudah tinggi banget ya guys Terus Kalau kalian tahu Pasti kalian tahu sih, jadi Dr. Zakir Naik Ini Diburuh pemerintah India Karena Hal-hal yang berkaitan dengan Pasti mengenai agama sih, karena Kalau kalian lihat sendiri Pemerintah India itu kan Benar-benar yang Sangat-sangat mendiskriminasi Masyarakat India yang beragama Islam Gitu guys Jadi makanya Apalagi Disini Dr. Zakir Naik Sebagai tokoh Islam Yang udah Mendunia Tapi sayangnya Dia diserang sama Pemerintah negaranya sendiri Nah karena itu Beliau ini Menjadi buronan negaranya Dan akhirnya Memutuskan untuk Hijrah ke negara lain Yang lebih aman Nah Ternyata Dr. Zakir Naik ini Memilih Malaysia Sebagai tempat Beliau Untuk hijrah Dan Alhamdulillah Sekali Pemerintah Malaysia Sangat mendukung Dan benar-benar Memfasilitasi Dr. Zakir Naik Untuk Stay safe Di negaranya Mereka Jadi aku Pengen Lihat Kenapa sih Dr. Zakir Naik Ini memilih Malaysia Kenapa gak Di negara Islam Yang lain Kenapa gak Di negara Mayoritas Islam Yang lain Seperti contohnya Mungkin di Indonesia Atau Atau negara Tetangganya Misalkan Pakistan Oke langsung Kita nonton Satu Dua Tiga But the question That arises Is why Why choose Malaysia Because Even I When I heard I was like MashaAllah There's so many Countries And I love Malaysia But again There must be Some reason So what What is the Reason that You chose The country Of Malaysia With the problem Started in India About 20 and a half Years back In July 2016 Within a couple Of months MashaAllah There were about You know 30 to 15 Countries That they offered Me that I can Come and stay there And take care Of it And protect Your People Seeing the pros And cons I shortlisted About 3 countries Out of which I feel Malaysia Was the best And I point to Today After taking The decision I feel That you know Almost all the Countries All the Muslim Countries In the world They are having Problems So I feel Malaysia Is the best Of the worst Among the Muslim Countries Or the best Among the Muslim Countries For a person To live in And when Evens are Number 1 That Malaysia Is away From the wars And many of the Muslim Countries And the world Of it Like Yaman And the Legal countries And the It's away From the war Number 2 Being in the Southeast Asia It is Away from The direct Influence And the Direct Bully Of the West 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 Number 3 That Malaysia Is The strongest Muslim Passport Hindu Oh Ini Aku baru Tahu Sih Kalau Ternyata Malaysia Itu Passport Muslim Terkuat Ya Guys Dib One If I can Travel Without Individa And Last Three One To Arab Among The Non-Arab Muslim Memories I Feel The Practice Of the Malaysian Muslim On Average Is Higher Than An Average Muslim India Or Average Muslim Pakistan On Average I Feel That You Find More Number Of Persuble Of Muslims Offering Salah In Congregation Of Us And Practicing The Deem So All These Factors Put Together I Felt And Malaysia Again Point Number Five Is Very Economically Compared To Other Countries Like Gulf Countries And All It Much Cheaper The Cost Of Living Is Much Similar To India And Lastly Point Number Six It Is A Very Beautiful Country In Term Of Scenery And Everything Much Economic And Even Javidah You Find The Large Of People And Especially Putrajaya Putrajaya One of the best Muslim city In the world For Muslim Beliver Masya Allah They Light Life And Putrajaya Sudah Jadi Ibu Kotanya Malaysia Sekarang Ya Udah Udah Langas Udah Bukan Kuala Lumpur Sama seperti di Turki, bukan Isambul lagi, tapi di Angkara. Dan selamat menikmati kepada Malaysia. Dan selamat menikmati oleh Malaysia. Dan selamat menikmati oleh Islam. Jänner dan selamat menikmati oleh Islam. Apakah di mana selam tersebut adalah Muslim? Dengan kemah-sahabah. Dan selamat menikmati oleh Umayyah. Ini adalah sesara yang mereka dapat menggunakan untuk mereka. So, dan dan potong kembali. Kutrajaya adalah sebuah cilip berada di tempat itu. Seperti 40 menit dari Kuala Lumpur. Hap-hap. Hap-hap. Oke guys, selesai videonya. Tapi aku setuju banget sih, tadi alasan-alasannya Dr. Zakir Naik mengenai keputusan dia buat pindah ke Malaysia, menurut aku memang negara Malaysia sendiri itu strategis banget buat beliau, karena itu tadi alasan-alasan yang diungkapkan sama Dr. Zakir Naik, kalau negara Malaysia ini memang negara yang mayoritasnya muslim, yang jauh dari peperangan, kayak gitu masyarakatnya adem-ayem aja gitu kan, dan juga kotanya juga cantik, terus jauh dari buli negara-negara barat, karena emang bukan hanya Malaysia sih kalau itu, itu negara-negara lainnya di Asia Tenggara juga kan, Masyarakat barat itu nggak memandang buruk banget keislaman orang-orang di Asia Tenggara, seperti di Malaysia, Indonesia, Brunei, itu tuh aman adem-ayem, jarang banget orang barat yang berstereotipe buruk mengenai keislaman negara-negara di sini. Beda sama negara-negara di Timur Tenggara, kayak misalkan Bangladesh, Afghanistan, India, mungkin Pakistan sendiri, itu masih Iran-Irak ya gitu, itu pasti mungkin karena sering terjadi konflik atau peperangan, Jadi, orang-orang, ya negara-negara barat itu banyak yang suka berstereotipe negatif mengenai negara-negara tersebut, tapi kalau negara di Asia Tenggara, itu insya Allah aman sejahtera, kayak gitu guys. Terus juga tadi, alasan beliau tadi, karena emang masyarakatnya religius ya guys ya, dan ini aku sendiri juga, bener sih, pas aku di Malaysia juga aku ngerasa lebih terasa banget gitu, keislaman masyarakat di Malaysia, kayak gitu. Dan, menurut aku itu tadi, kayaknya pengaruh dari kebudayaan Malaysia, yang kebudayaan Melayu di Malaysia itu sangat-sangat dekat dengan budaya Islam itu sendiri, kayak gitu. Misalkan baju kurung aja, itu budaya Malaysia yang pakaiannya sudah menutup aurat, kayak gitu. Terus juga, dari cara berbicaranya orang Malaysia, yang santun juga, dan itu sama sih, semenikai di Indonesia. Oke, dan mungkin itu aja sih guys, menurut aku, dan aku berharap di sini, aku kan, khususnya aku kan di sini orang Indonesia ya guys ya, jadi aku sering banget nih, tiap aku bikin video mengenai Malaysia. Itu tuh, padahal maksud aku baik, tapi selalu ada perbandingan gitu lah, perbandingan yang mengarah pada hal-hal yang menjatuhkan negara aku pribadi. Dan di sini aku berharap, yang dikatakan Dr. Zakir Naik itu benar, kalau orang Malaysia ini cinta damai, orang yang baik-baik, yang nggak menjatuhkan masyarakat di negara lain. Dan insya Allah, masyarakat Malaysia kayak gitu, terus dipertahanin, dan nggak cuma secara real nyata, pas ketemu doang, atau di negaranya langsung, tapi netizen-netizen Malaysia juga insya Allah baik-baik semua ya guys. Oke, jadi makasih udah nonton video aku kali ini, Assalamualaikum.